Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya dunia manis lagi hijau Dan sesungguhnya Allah SWT menguasakan kepada kalian Untuk mengelola apa yang ada di dalamnya Lalu Allah SWT melihat apa yang akan kalian lakukan Fattaku dunia Kata Rasulullah SAW Maka bertakwalah kalian terhadap fitnah dunia dan wanita Fa inna awal fitnah tibani Israel kanat fin nisa Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi pada bani Israel Adalah karena wanita Rasulullah SAW di dalam hadith ini Menjelaskan kepada kita Ada dua sifat kenikmatan dunia Yang manis lagi indah Dan berkata As-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Dalam kitabnya Syarah Riyadu Salihin Bahwa makna kata dari hulwatun khadirah Adalah Sesuatu yang manis rasanya Dan indah di dalam pandangan mata Yang membuat kita Takjub Terhadapnya Dan yang membuat umat manusia Akan sangat Takjub Terhadap nikmat dunia Dan ingin berlama-lama di dalamnya Dan lalu Dilafat Setelah penjelasan kalimat Inna dunia hulwatun khadirah Setelah Rasulullah SAW menyebutkan dua sifat kenikmatan dunia Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita Bahwa Allah SWT Dan Allah menguasakan kepada kita Untuk mengelola apa yang ada di muka bumi Kata Rasulullah SAW Lalu Allah SWT Ingin melihat apa yang kita lakukan Dan setelah Rasulullah Menjelaskan dua sifat kenikmatan dunia Rasulullah SAW Lalu menjelaskan Maksud dan tujuan Dari kenikmatan itu Rasulullah menjelaskan Maksud dari kenikmatan yang kita dapat Yang kita Punya di dunia ini Dan kemampuan Yang Allah anugerahkan kepada kita Untuk mengelola semua Kenikmatan yang kita punya Rasulullah SAW berkata Fayan dur kaifat amal Allah SWT Diantara tujuannya Memberikan kenikmatan dan kemampuan kepada kita Untuk mengelola kenikmatan ini Adalah untuk Melihat apa yang akan kita lakukan Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita Apakah dalam ketaatan kepada Allah Ataukah dalam kemaksiatan Tapi ma'asyran muslimin Sobat ahlan Setelah Rasulullah SAW menjelaskan dua sifat kenikmatan dunia Dan tujuan dari Allah SWT Memberikan kita kenikmatan tersebut Rasulullah SAW juga memberikan kita solusi Solusi untuk menyikapi kenikmatan-kenikmatan ini Rasulullah SAW bersabda di kalimat setelahnya dalam hadis ini Fattaku dunia Wattaku nisa Fa inna awal fitnati Bani Israel Kanat fin nisa Maka bertakwalah kalian Kata Rasulullah Berhati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan wanita Dikarenakan fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel Adalah karena wanita Rasulullah SAW Setelah menjelaskan kepada kita indahnya nikmat dunia Dengan sifat-sifatnya Lalu Rasulullah SAW menjelaskan Kemampuan kita untuk mengolah kenikmatan tersebut Lalu Rasulullah SAW menjelaskan Tujuan Allah memberikan kita kenikmatan tersebut Rasulullah SAW juga memberikan solusi Kepada kita untuk menyikapi kenikmatan tersebut Dengan cara kita berhati-hati Mengambil porsi sesukupnya dari kenikmatan dunia Dan berhati-hati dari fitnah dunia setelahnya Maka wahai saudaraku Sobat Ahlan Hendaknya kita sebagai seorang muslim Berusaha untuk selalu Mengusahakan kenikmatan yang Allah Anugerahkan kepada kita Di pagi hari ini Di setiap hari yang kita jalani Untuk selalu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita hamba-hamba yang selalu Berusaha memanfaatkan Nikmat-nikmatnya dalam ketaatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aladv